Intro Om Swastiastu Umat sedharma, umat hindu dimanapun berada Kembali kita bertemu dalam acara kita memahami lebih dalam tentang acara agama Hindu Bahwa kita telah merayakan hari Shaswati lanjutkan kembali penguruh Kemudian hari ini kita umat sedharma juga merayakan hari pagar usi Yang datang pada hari Buddha Keliawan Buku Sintal Pada hari Rabu hari ini tanggal 23 Agustus 2017 Hari kita bersama-sama melaksanakan persembahyangan bersama Menghadurkan, sesajen menghadurkan Banten sesuai dengan kemampuan masing-masing Jadi sesidan-sidan ter Karena Banten atau ritual yang kita persembahkan itu adalah merupakan wujud Keikhlasan kita, wujud wakti kita kepada Ida Sangyang Wasel Yang pada hari pagar usi ini dalam manifestasinya sebagai Sangyang Pramesti Guru Ini artinya bahwa kita hidup ini selalu dituntun oleh seorang guru Yang dalam ajar agama Hindu kita mengenal istilah jadul guru Guru Swadi Ayo, Guru Pakal, Guru Pengajian, Guru Risesa Guru Swadi Ayo ini adalah Ida Sangyang Widi dalam manifestasinya sebagai Sangyang Pramesti Guru Yang menuntun kita secara niskalo Yang menuntun kita melalui ajaran suci weda yang diturunkan melalui para maharisi Karena itu pada hari ini kita pusatkan pikiran dan kesukian hati kita Memuja Senyang Widi dalam manifestasi sebagai Yang Pramesti Guru Kita bersama-sama melaksanakan dan mempersembahkan Sarjen Sesidang-sesidang-sesidang-sesidang Tengah Kemulan sebagai Dede Bertara Guru Sehingga kita semua mendapat tuntunan dan pencerahan Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada kehidupan sehari-hari Kenapa pada hari Kuda Keon Pagar Wesi ini Kita harus ingat Kepada seorang guru Sebab gurulah menjadi Penuntungan kita untuk mencapai apa yang Kita cedakan dalam kehidupan ini Dari lahir sampai Kita ingat Guru ini adalah bagian dari Yang melahirkan kita Ke dunia ini yaitu guru Pak He Jadi orang tua kita Yang melahirkan dan Membesarkan kita maka pada hari Pak Herbosik ini kita juga harus ingat Jasa-jasa para orang tua kita Para leluhur kita Yang telah membesarkan Dan merawat kita selama Dari lahir sampai Kita besar dan dewasa Lalu bisa hidup Kemudian ada guru Pengajian, guru di sekolah Atau di perguruan tinggi Ya guru dari tingkat PAUD, TK, SD SMP, SMA Kemudian di perguruan tinggi Semuanya berjasa Dalam kehidupan kita Maka mari kita memberikan penghormatan Dan Atas jasa-jasanya Yang telah Memberikan kita Tuntunan Dan Ilmu pengetahuan Yang sangat berguna Untuk kita semua Maka Tidak ada salahnya Pada hari Pak Herbosik ini Pula kita bersama-sama Memberikan Penghormatan Sebagai Hari Guru Dalam konteks ajaran Dalam Hindu Nah ini bagian dari Apa yang kita Warisi dari leluhur kita Kemudian ada juga Guru Wiseso Jadi guru Wiseso ini adalah Pemerintah Yang telah memberikan Berbagai fasilitas Kepada kita Sehingga Semua Tugas dan kewajiban Baik dalam rangka Kita melaksanakan tugas Di intansi-intansi Pemerintah Atau intansi swasta Bisa berjalan dengan baik Maka itu Kita semua Umat sedarma Membangun Sinergi Yang baik Dengan pemerintah Dalam mensukseskan Semua program Pembangunan Yang dicanakan pemerintah Kemudian Kita juga Melaksanakan Tugas dan kewajiban kita Sebagai umat Beragama dengan baik Membangun perhukunan Dan harmonis Antara umat beragama Sehingga Konsep Dharma agama Dan dharma negara Harus kita Kuatkan Ketika kita Merayakan Hari Suci Pakar Besi ini Khusus untuk Program Pasta Sedana IADH 4R Kami Juga Melaksanakan Pesemayangan bersama Kemudian Mengajak Seluruh Mahasiswa Pasar Sedana ini Untuk lebih meningkatkan Dan menguatkan Karakter dirinya Sebagai umat beragama Sehingga dia bisa hidup Harmonis dengan umat lain Lalu bisa memberikan Memberikan sumbang pemikiran Kemudian memberikan sumbang Oleh mengetahuan Yang didapatnya selama Pemihak ini Untuk meningkatkan Kemajuan Bangsa Indonesia Ini menjadi Bagaian dari Hal-hal penting Dalam konteks Perayaan Program Pistri Bahwa kita semua Harus bisa mengendalikan Diri Dan dengan Melaksanakan Ajaran agama Dengan Lebih baik Seperti Memagari diri kita Dengan hal-hal yang Bersifat Spiritual Hal-hal yang Bersifat Kebaikan Maka yakinlah Bahwa Tuntunan Yang Pramesti Buru Yang sedang Semoga hari ini Bisa mengantarkan Kita umat sedarma Umat beragama Menjadi hidup Yang harmonis Rukun Lalu terujudlah Kemajuan kehidupan Berbangsa Dan Benegara Bahwa ketika Kita merayakan Hari Pagar Wesi Ini Yang Pramesti Buru Selalu menuntun Kita Bisa Melaksanakan Dan mengamalkan Ajaran agama Yang sesuai Dengan Kalipan lokal Kita masing-masing Dimanapun Kita berada Naga Usus untuk di Bali Misalnya Ada sebuah Kupuh Sinom Yang perlu Kita renungkan Dalam rangka Kita merayakan Hari Pagar Wesi Ini Bagaimana Hari Pagar Wesi Bisa menguatkan Karakter diri kita Kemudian Meningkatkan Pemahaman Kita terhadap Ajaran agama Lalu Menguatkan Ajaran agama kita Di tengah Kita Terpengaruh oleh Budaya Budaya global Yang bisa mengganggu Karakter diri kita Terpengaruh oleh Wadukuh dasar agama Pancasradene kepuji Sane leliam mapunika Berhmasane kaping Siki Atmesane kaping Kale Karma Bagaimana kita berupaya Terus meningkatkan Kesadaan diri kita Meningkatkan Serado Serado Ada keyakinan Bahwa kita yakin Dengan adanya Ide sang yang Diuasa dengan Segala Kemahakuasaannya Khususnya pada hari ini Adalah sebagai Sang yang Pramesti guru Yang menuntun kita Di jalan-jalan Kecemerlangan hidup Di jalan-jalan Kebahagiaan hidup Nah kita harus Yakini Kemudian Kita juga yakin Adanya atman Dalam diri kita Sebagai perjegang Cahaya Cuci Yang widi Yang selalu Bersemayam Dalam diri kita Sehingga Apapun kita pikirkan Apapun kita katakan Apapun kita lakukan Aduh Apapun perbuatan kita Selalu Dituntun oleh Cahaya suci Sang yang widi Dalam Wujudnya Sebagai sang yang Atmo Yang berada Di dalam diri kita Kemudian kita yakin Dengan adanya Hukum karma pahala Jadi Apapun kita katakan Apapun kita pikirkan Apapun kita lakukan Dia akan memberikan hasil Pengaruh Kepada kehidupan kita Dan kehidupan di Alang semesta ini Kemudian kita yakin Bahwa Kelahiran kita ke dunia Ini adalah Sebagai lanjutan Dari Kelahiran kita Di masa lalu Aduh sangsara Kita meyakini Bahwa apapun Yang kita hadapi Sekarang ini Adalah bagian dari Proses Yang harus kita lalui Sebagai Jalan kita Untuk melakukan Hal yang terbaik Dari apa yang telah Kita lakukan Dalam kehidupan Masa lalu Sebab Bagawanera Ruci Dalam Sarasmus Caya Menegaskan Kelahiran sebagai manusia Itu sungguh utama Sebab Kelahiran kita Saat ini adalah Sebagai kesempatan Untuk melaksanakan Dharma Yang bisa membebaskan kita Dari ikatan Samsara Atau kelahiran Yang berulang-ulang Nah Kemudian terakhir Adalah Moksha Kita yakin Bahwa Puncak dari perjalanan hidup Kita adalah Mencapai kebahagiaan Baik di dunia Maupun di alam Niskalo Sehingga istilahnya Di Bali disebut dengan Swargan Swar itu adalah cahaya Go itu jalan Maka mari kita Pada perjalanan hidup ini Selalu meniti jalan Cahaya yang cemerlang Jalan cahaya kebahagiaan Lalu bermuara pada Ya Moksha Kemudian Jagad Lida Nah Kedua hal ini Menjadi sangat penting Ketika kita Merayakan hari Tagar resi Bagaimana kita Dalam tanah petik Bisa membangun Ya Jejak-jejak sorga Di bumi ini Lalu Pada saatnya nanti Ketika kita Telah Berpulan Lalu bisa Hidup di Sorga Atau di swargan Dalam kehidupan Penuh cahaya Berlimpah Cahaya Nah Itu yang Sangat penting Kita Pahami Dalam rangka Kita Merayakan hari Pagar resi Kuatkan Dan tingkatkan Serata Dan Baik Umat sidharma Dimanapun Berada Mari kita Rayakan Dan Laksanakan Pemudian Hari Pagar resi Ini Dengan Sungguh Dengan Ketulusan Dan Keikhlasan Dan Kesucian Hati Pikiran Dan Perbuatan Menuju Kehidupan Yang Moksah Tak Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Apa yang Telah Kita Laksanakan Pada hari Pagar resi Ini Berbetul Bisa Memberikan Kebahagiaan Sejahteraan Untuk Kita Semua Terima Kasih Om Santi 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 Om Plant S S S S Terima kasih.